Tempat budidaya ikan koi ini berada di lingkungan Karanganyar, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jumber, Jawa Timur. Setiap harinya, warga setempat sibuk merawat dan memberi pakan ikan koi. Mereka juga sibuk memeriksa kesehatan dan kondisi kolam. Ketelitian dan kedisiplinan pembudidaya dibutuhkan agar kesehatan ikan koi terjaga sehingga menghasilkan ikan yang berkualitas, baik dari ukuran maupun corak warna. Mereka membudidayakan ikan koi di lima peta kolam yang sebelumnya digunakan budidaya ikan lele. Namun budidaya ikan lele dihentikan karena terus merosot di tengah pandemi. Mereka pun beralih budidaya ikan hias jenis koi yang saat ini banyak diminati warga. Dan untuk koi sendiri, memang khusus untuk kelompok ini diciptakan untuk membantu masyarakat yang tidak mampu sehingga nantinya ada tambahan yang bisa dimanfaatkan atau penghasilan yang lebih dari sebelum-sebelumnya. Paling enggak, usaha teman-teman karantahuna bisa membantu masyarakat yang tidak mampu diciptakan kita. Ikan koi yang dibudidayakan berjenis gosiki dan kujaku. Kedua jenis ini dipilih karena diburu pecinta ikan hias dan perawatannya lebih mudah dibandingkan jenis lainnya. Ikan koi dijual secara langsung dan juga online. Ikan koi kecil atau anakan dijual antara 50 ribu rupiah hingga 1 juta 500 ribu rupiah. Sedangkan ikan koi besar disesuaikan dengan jenis dan corak warna. Simpelnya sebenarnya satu aerator, kemudian untuk telur biar menempel itu kita bisa menggunakan kakapan dari yang simpel-simpel atau tali rafia, bisa dari waring, atau dari tumbuhan sekiranya telur bisa menempel. Budidaya ikan koi ini juga melibatkan warga yang menjadi korban PHK di masa pandemi COVID-19. Tim Liputan Kompas TV Jember Jawa Timur